Ini tanggapan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang atas peninggatan toko obat yang tidak berizin oleh Polres Metro Tangerang Kota. Sebenarnya di toko obat itu ada izin praktek ya. Di situ ada nomor izinnya harusnya ya. Izin itu dikeluarkan oleh BPPT, ada nomornya. Jadi bisa dilihat di situ di tokonya. Ada berapa bu yang berizin, bu? Yang berizin ada berapa bu? Berapa berizin, Nin? 39 toko. Di 13 kecamatan? Di 13 kecamatan. Begitu tidak berizin, maka kami akan melimpahkannya ke yang berwenang. Toko obat sebenarnya pengontola di sana berkala. Nah, saya katakan bahwa kalau kami di Dinas Kesehatan yang kami kontrol adalah yang berizin. Begitu dia tidak berizin, maka kewenangan akan menjadi ke yang berwenang. Jadi ke polisi ya. Sebenarnya gini ya, sebenarnya kami juga dari Dinas Kesehatan sudah melakukan bimuas. Maka baru ditindak lanjut. Nah, untuk obat-obatan yang ada di sini, ini contohnya obat ini, obat ramadu. Sebenarnya untuk toko obat, dia boleh melakukan penjualan obat, tapi harus ada izinnya. Nah, izinnya pun untuk obat-obatan terbatas. TV online Megapolita POS melaporkan.